hai 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 semuanya terbalik sama aku Tersika jadi hari ini aku bakalan battle serum yang harganya cuma 10ribuan aja yaitu produk dari Emina Breakstuff sama Wardah perfect break so buat kalian penasaran kira-kira lebih bagusan yang mana lonceng banget nonton video ini sampai habis dan jangan bawa di like dulu nih jadi untuk Wardah perfect break ini tuh produk terbaru ya kemarin aku juga udah bikin full reviewnya terus untuk Emina Breakstuff ini tuh ada yang kemasan besar jadi dulu tuh aku udah pernah nyobain yang kemasan besar terus kemarin itu aku beli yang kemasan saset kayak gini karena kan aku mau betelin sama ini ya jadi biar lebih imbang gitu dan kita bakalan langsung bahas aja yang pertama aku bakalan bahas warga perfect break super glow beri serum terus ini tuh ada kandungan 4x break beris vitamin B3 vitamin C vitamin E terus untuk klaimnya tuh cerah plus tampak sehat glowing produknya juga udah dermatologi kali tester dan ini untuk isinya 8 mili aku beli harganya tuh 11500 jadi harganya tuh terjangkau banget dan segini tuh bisa sampai satu minggu pemakaian dan ini produknya cocok untuk semua jenis kulit selamat menikmati 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 dan kita bakalan bandingin kedua produknya jadi ini Wardah Perfect Break Serum terus selanjutnya Emina Break Stuff Serum jadi kalian bisa lihat sendiri ya untuk desain packagingnya itu sama guys ini tuh kayak biasanya kalau dijual di toko kecantikan itu digantung gitu kan ya aku suka banget sih sama packaging yang seperti ini kayak jauh lebih simple gitu terus juga menarik buat dibeli apalagi di bagian belakang sini tuh kan ada manfaat sama ada bahan-bahannya terus untuk produknya ini kalian bisa lihat sendiri ya ini packagingnya tuh sama nih cuman beda isi sih jadi kalau yang Wardah Perfect Break ini tuh 8ml sementara Emina Break Stuff isinya 7,5ml untuk kandungannya Wardah Perfect Break ini tuh 4x breakberry sementara Emina Break Stuff kandungannya extra summer plum untuk klepnya sama ya ini tuh bikin kulit lebih sehat cerah dan juga glowing dan ini untuk detail packagingnya tuh sama ya mini gitu jadi ini kalau misalnya ditaruh di pots makeup itu bakalan muat guys nah aku bakal langsung aplikasiin aja di wajah jadi pipi sebelah kanan aku pakai Wardah Perfect Break terus pipi sebelah kira aku pakai Emina Break Stuff nah jadi kalau dari segi tekstur itu lebih cair punyanya Emina Break Stuff terus ini aku bakalan blend bareng ini kalian bisa lihat punyanya Emina Break Stuff itu kan gampang banget ya di blendnya sementara punyanya Wardah Perfect Break ini tuh agak kental sedikit dan seperti ini dia hasil pemakaian Wardah Perfect Break sama Emina Break Stuff nah ini tuh produknya cepet banget ngeresepnya dan hasilnya seperti ini jadi ini tuh sama-sama ngelembapin wajah bikin cerah sama menutrisi wajah kalian kan cuman kalau menurut aku untuk lebih lembabnya tuh punyanya Emina Break Stuff ini bener-bener lembab banget sih walaupun tadi teksturnya tuh kan cair ya tapi ternyata ngelembapin banget di wajah sementara ini punyanya Wardah Perfect Break itu lembabnya pas nih dan itu aja sih untuk battle kedua produk ini nanti buat kalian membeli aku bakalan taruh link kumunya itu di deskbox harganya tuh terjangkau banget cuma 10 ribuan kalau misalnya kalian bingung kalian bisa beli aja kedua variannya karena ini tuh bagus untuk mencerahkan wajah kalian melembapkan sama menutrisi wajah untuk kandungannya aja sih yang beda ya nanti buat kalian yang membeli aku bakalan taruh link kumunya itu di deskbox sampai ketemu di review aku selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.